menjadi pribadi jadi dalam alasannya adalah karena sektor publik itu dianggap kurang efisien dan produktivitasnya rendah sehingga kinerja pengelolahnya kurang profesional sehingga dari yang namanya publik yang milik pemerintah berubah menjadi swasta kemudian ada korparatisme yaitu negara merupakan sekumpulan lembaga yang menguasai ekonomi secara nyata negara merupakan sekumpulan lembaga pemerintah melaksanakan kegiatan diplomasi, jadi maksudnya adalah negara terdiri dari sekumpulan lembaga lembaga disini adalah maksudnya industri atau badan-badan khusus sedangkan pemerintah bukan orang yang ikut campur tangan di dalam kegiatan perdagangan tersebut tapi hanya melakukan kegiatan diplomasi diplomasi artinya melakukan kegiatan pengaturan dari sistem perdagangan ekonomi yang terjadi di dalam suatu negara sedangkan perusahaan yang ketiga adanya perusahaan yaitu perusahaan lembaga ekonomi utama yang menguasai ekonomi secara nyata jadi perusahaan yang menjalankan roda perekonomian dan dia akan menjadi penguasa dari modal tersebut sedangkan yang tadi ini koparatisme bahwa disini pemerintah tidak mempunyai hak untuk menguasai yang namanya modal kemudian ada yang namanya bank bank berupakan sebagai penyokong dari perusahaan karena kita tahu bahwa beberapa dari perusahaan itu membutuhkan yang namanya membutuhkan asupan dari dana nah bank adalah sebagai penyokong bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana untuk kelanjaran dari perekonomiannya kemudian ada yang namanya pasar modal yaitu pasar modal berupa pas surat berharga dan mata uang jadi di dalam pasar modal ini ada saham-saham yang pernah kita bahas di dalam modul sub sebelumnya bahwa pasar ini menjadi alat bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan yang besar tanpa ada usaha nyata dan tanpa ada investasi real jadi dengan adanya pasar modal para pengusaha yang hanya memberi saham saham dari suatu perusahaan yang berdiri di suatu negara dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar tanpa perlu terjun langsung ke dalam perusahaan tersebut kemudian tanpa perlu melakukan investasi yang besar tapi karena adanya perdagangan dari saham dia akan mendapatkan keuntungan kemudian ada yang namanya perdagangan bebas yaitu perdagangan bebas merupakan landasan dari globalisasi nah salah satu organisasi dunia yang mengatur mengenai perdagangan bebas itu adalah WTO World Trade Organization nah dalam World Trade ini itu mengharuskan itu membuka pasar yang sebesar-besarnya bagi sebagi barang asing ada 21 negara yang mengikuti WTO ini dan mengikuti dalam satu perjanjian yang sama seperti itu kemudian ada yang namanya pemaksaan ide-ide dan nilai-nilai peradaban kapitalisme kepada seluruh dunia nah dalam artinya disini bahwa nilai dan gaya hidup peradaban barat yang dianggap sebagai budaya yang baru serta dipandang lebih unggul daripada semua ideologi peradaban jadi mereka menganggap bahwa budaya barat itu merupakan budaya unggul dan mampu mengganti dari budaya yang sudah ada di dalam suatu negara kemudian yang terakhir adanya pemantapan dari separatisme dan pemecahan belahan negara jadi globalisasi ini dianggap sebagai sarana untuk memasuki abad mendatang oke semuanya masih ada di line apa bingung ini masih oke cuma mbak susu saja seperti ya oke semuanya hadir WTO itu singkatannya World Trade Organization oh iya mbak isnya gak apa-apa ini pada gak malam mingguan maaf ya saya mengganggu malam mingguannya Sabtu-Sahabtu malah ya saya ngajar jadinya kan untuk weekendnya pada kepotong mbak isi enggak jomblo mbak yanti gak apa mbak yanti atau sebelum kelas udah pada keluar dulu hangout sama teman-teman ya mas Putu gak apa-apa kalau sambil kerja oh malam mingguan enaknya malam mingguan oke ketahuan apa ini mbak Suci ketahuan apa saya mbak Wit ya masih ini malam minggu gak pernah sepi ditemani sama teman-teman yang satu kampus maklum kita tinggal di satu dom jadi gak pernah sepi sekambar empat orang tapi yang gak pernah keluar selalu gendor di dalam universitas oke oke saya lanjut ya nah peranan perusahaan multinasional dalam organik dalam globalisasi globalisasi nah dalam ada tiga aktor utama dalam globalisasi yaitu TNC yaitu Transnational Cooperation WTO ada World Trade Organization ini tadi yang ditanyakan apa itu kepanjangannya ini dia World Trade Organization kemudian ada lembaga keuangan global EFF dan World Bank Nah jadi ketiga dari organisasi ini sangat berperan penting dalam globalisasi dimana TNC adalah sebagai pengatur dari seluruh perusahaan global yang mendirikan anak-anak perusahaannya di negara lain jadi saling berhubungan ada jaringan satu dengan yang lainnya kemudian World Trade ini yang mengatur kesepakatan dari perjanjian perdagangan antar negara di seluruh dunia sedangkan EFM itu adalah lembaga keuangan dan World Bank adalah lembaga keuangan yang mengatur tidak ada suaranya ya halo tidak ada suaranya ada ya kenceng kan oke kenceng ya asal bukan angin kenceng aja mbak suci ada ya mbak V ada kok mbak V berarti mbak V yang sinyalnya kurang pas atau posisi yang kurang pas mantap putus-putus aduh bukan mbak V langsung offline masih putus-putus mas putus mbak Linda aduh masih putus-putus ini saya sudah mendekat sekali ya mbak Linda oke selamat hari mbak Linda selamat bergabung masih putus-putus tidak kan sudah tidak ya oke clear banget oke semuanya jelas seperti mas putus yang perlu mengganti posisi ya berarti mas putus yang perlu mengganti posisi untuk mendapatkan suara saya yang berduni kata mas putus kan itu semuanya jelas kok saya sudah posisi yang enak juga disini oke ya nah peranan dari perusahaan multinasional itu dapat itu dapat memberikan kok kayak gangsi emang suara saya kayak mainan oke cari posisi yang aman saja disana bagaimana enaknya sehingga mendapatkan suara merdu saya ini oke saya lanjut yang nomor tiga belum jelas kata mbak jadi nomor tiga ini begini jadi IMF itu International Monetary Fund dan World Bank itu adalah lembaga keuangan global jadi biasanya lembaga-lembaga ini yang mengatur finansial dan perekonomian dalam suatu negara mengatur dalam artian bukan mengatur secara turun langsung tapi misalnya seperti Indonesia pada tahun 98 kita menghadapi krisis ekonomi nah pada saat itu World Bank memberikan pinjaman IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk dapat mengatasi krisis kemudian pada tahun 97 juga terjadi krisis di negara Thailand jadi lembaga keuangan di sini adalah memberikan suplai dana kepada negara-negara yang membutuhkan pinjaman jelas Mbak Wit eh Mbak Mbak Wadi jelas Mbak Wadi ada pertanyaan oke sudah jelas ya nah jadi lembaga perusahaan multinasional ini dapat memberikan sumbangan yang penting untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial peningkatan tingkat kehidupan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar penciptaan kesempatan kerja dan perbaikan hak ajasi manusia nah arti penting dari pasar global dan caranya menjadi dan cara menjadi mitranya nah ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan bagi suatu negara sektor yang membantu negara menjadi maju dan sejahtera sebenarnya kita sebagai negara Indonesia kita bisa menjadi suatu negara maju yang dan sejahtera asalkan kesemua dari sektor ini benar-benar diperhatikan oleh pemerintah sehingga kita tidak menjadi negara berkembang terus nah seperti misalnya yang pertama ada peningkatan kualitas sektor dan teknologi pertanian nah ini merupakan sesuatu yang penting bagi negara Indonesia contohnya bahwa kita tahu bahwa negara kita adalah merupakan negara agraris dan kita itu perlu menyusun dan menentukan strategi untuk memperkuat ekonomi dalam negeri dan daya saing lokal untuk memperkuat sektor pertanian terutama adalah untuk industri primer seperti pertanian kehutanan dan perikanan jadi dengan peningkatan kualitas di dalam sektor pertanian ini dan meningkatkan teknologi akan meningkatkan daya saing produk lokal karena kita tahu bahwa kenapa orang-orang Indonesia lebih banyak memberi produk-produk impor karena kualitasnya lebih bagus biasanya terus kemudian produk pertaniannya lebih rasanya lebih menjanjikan di lidahnya konsumen seperti itu kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah peningkatan daya saing di bidang agribisnis jadi daya saing yang dimaksud ini adalah bahwa sebenarnya di sini adalah bidang agribisnis teman-teman tahu agribisnis itu apa ada yang tahu bidang agribisnis itu seperti apa mbak Eci bilang tidak tahu mbak oke tidak apa-apa mbak Fy bilang pertanyaan iya tidak mbak Linda tidak oke saya akan jelaskan kenapa saya tanya takutnya saya menjelaskan tentang arti dari daya saing tapi teman-teman tidak mengerti agribisnis itu seperti apa jadi biar saya jelaskan dulu agribisnis itu apa kemudian saya menjelaskan daya saing itu seperti apa oke oke mbak how oke saya jelaskan dulu mengenai katanya mas didik saya baca yang masih di katanya mas didik itu agribisnis bisnis dan perdagangan yang berhubungan dengan pertanyaan ya jadi yang dikatakan mas didik hampir saja menepati sasaran yang saya inginkan nah agribisnis itu mencapai yang namanya hulu dan hilir hulu itu adalah proses yang ada mulai di lahan hasil pertanian yang kita dapat di lahan pertanian misalnya di lahan perkebunan ada kopi teh seperti itu kemudian di lahan basah ada padi ada seperti itu nah sedangkan hulu hilirnya adalah yang selamat menikmati